Intro Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali lagi dalam program Mari Membaca Alkitab di hari yang ke-16 Sebelum kita mulai bacaan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini Kami boleh kembali untuk belajar taat Untuk terus merenungkan firman Tuhan hari demi hari Ajar kami Tuhan untuk boleh terus memelihara komitmen ini Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan Yang taat kepada Tuhan Menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan Terima kasih Tuhan yang pimpin Tuhan yang bukakan hati kami Tuhan buka telinga kami Sehingga kami boleh memahami isi bacaan firman Tuhan pada malam hari ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Bacaan hari ini diambil dari keluaran Pasal yang kelima sampai pasal yang ketujuh ayat ke-13 Dengan tema kecewa kepada Tuhan Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap ke Firaun Lalu berkata kepadanya Beginilah firman Tuhan Allah Israel Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di Padanggurun Tetapi Firaun berkata Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firmannya Untuk membiarkan orang-orang Israel pergi Tidak kenal aku Tuhan itu Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi Lalu kata mereka Allah orang Ibrani telah menemui kami Izinkanlah kiranya kami pergi ke Padanggurun Tiga hari perjalanan jauhnya Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami Penyakit sampar atau pedang Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka Musa dan Harun Mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya Pergilah melakukan pekerjaanmu Lagi kata Firaun Lihat Sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengarah-pengarah bangsa itu Dan kepada mandur-mandur mereka sendiri Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata Seperti sampai sekarang Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang Bebankanlah itu juga kepada mereka Dan jangan menguranginya Karena mereka pemalas Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak Isinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat Sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya Dan jangan memperdulikan perkataan dusta Maka para pengarah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka Beginilah kata Firaun Aku tidak memberi jerami lagi kepadamu Pergilah kamu mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya Tetapi pekerjaanmu sedikitpun tidak boleh kurang Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir Untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami Dan pengarah-pengarah itu mendesak mereka dengan berkata Selesaikan pekerjaanmu Yaitu tugas sehari Seperti pada waktu ada jerami Lalu pengarah-pengarah Firaun Memukul mandur-mandur Israel Yang mereka angkat sambil bertanya Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu-bata Yang harus kamu buat seperti kemarin Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun Dan mengadukan halnya kepadanya Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini Tetapi walaupun begitu kami diperintahkan Buatlah batu-bata Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli Padahal rakyat tuankulah yang bersalah Tetapi ia berkata Pemalas kamu Pemalas Itulah sebabnya kamu berkata Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan Jadi sekarang Pergilah bekerja Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu Tetapi jumlah batu-bata yang sama harus kamu serahkan Maka mengertilah para mandur Israel Bahwa mereka ada dalam keadaan susah Karena dikatakan kepada mereka Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu-bata pada tiap-tiap hari Waktu mereka meninggalkan Firaun Berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun Yang sedang menantikan mereka Lalu mereka berkata kepadanya Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu Dan menghukumkan kamu Karena kamu telah Membusukan nama kami kepada Firaun Dan hamba-hambanya Dan dengan demikian Kamu telah memberikan pisau kepada mereka Untuk membunuh kami Lalu Musa kembali menghadap Tuhan katanya Tuhan mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis Mengapa pula aku yang kau utus Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun Untuk berbicara atas namamu Dengan jahat diperlakukannya umat ini Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa Sekarang engkau akan melihat Apa yang akan kulakukan kepada Firaun Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat Ia akan membiarkan mereka pergi Ia dipaksa oleh tangan yang kuat Ia akan mengusir mereka dari negerinya Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa Akulah Tuhan Aku telah menampakkan diri kepada Abraham Isaac dan Yaakob Sebagai Allah yang maha kuasa Tetapi dengan nama ku Tuhan Aku belum menyatakan diri Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku Dengan mereka untuk memberikan kepada mereka Tanah kanaan tempat mereka tinggal sebagai orang asing Tetapi aku sudah mendengar juga Orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir Dan aku ingat kepada perjanjianku Sebab itu katakanlah kepada orang Israel Akulah Tuhan Aku akan membebaskan kamu Dari kerja paksa orang Mesir Melepaskan kamu dari perbudakan mereka Dan menepus kamu Dengan tangan yang teracung Dan dengan hukuman-hukuman yang berat Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku Dan aku akan menjadi Allahmu Supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu Yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir Dan aku akan membawa kamu ke negeri Yang dengan sumpah Setelah ku janjikan Memberikannya kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub Dan aku akan memberikannya kepadamu Untuk menjadi milikmu Akulah Tuhan Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa Karena mereka putus asa Dan karena perbudakan yang berat itu Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa Pergilah menghadap Katakanlah kepada Fir'aun Raja Mesir Bahwa ia harus membiarkan Orang Israel pergi dari negerinya Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku Aku seorang yang tidak petah lidahnya Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun Serta mengutus mereka kepada orang Israel Dan kepada Fir'aun Raja Mesir Dengan membawa perintah Supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir Inilah para kepala kaum keluarga mereka Anak-anak Ruben Anak-anak Solung Israel Henok Palu Hesron Dan Karmi Itulah kaum-kaum Ruben Anak-anak Simeon Menurut kaum-kaum Simeon Yemuel Yamin Ohad Yakin Zuhar Dan Saul Anak seorang perempuan Kanaan Itulah kaum-kaum Simeon Inilah nama anak-anak Lewi Menurut urutan kelahirannya Gerson, Kehat, dan Merari Umur Lewi 137 tahun Anak-anak Gerson, Lipni, dan Simei Menurut kaum mereka Anak-anak Ghat Amram Yisher Hebron Dan Uziel Umur Ghat 133 tahun Anak-anak Merari Mahli Dan Musi Itulah kaum-kaum Lewi Menurut urutannya Dan Amram mengambil Yokebet Saudara ayahnya Menjadi istrinya Dan perempuan ini Melahirkan Harun Dan Musabaginya Umur Amram 137 tahun Anak-anak Yisher Korah Nefek Dan Sikri Anak-anak usier Misail El Safan Dan Sitri Dan Harun mengambil Elisabe Anak perempuan Ami Nadab Saudara perempuan Nahason Menjadi istrinya Dan perempuan ini Melahirkan baginya Nadab Abihu Eleazar Dan Itamar Anak-anak Korah Asir Elkana Dan Abiasaf Itulah kaum-kaum Orang Korah Eleazar Anak Harun Mengambil Salah seorang Anak perempuan Putial Menjadi istrinya Dan perempuan ini Melahirkan Binehas Baginya Itulah Para kepala Kaum keluarga Orang Lewi Menurut Kaum mereka Itulah Harun Dan Musa Yang diperintahkan Tuhan Bawalah Orang Israel Keluar Dari tanah Mesir Menurut Pasukan mereka Mereka lah Yang berbicara Kepada Firaun Raja Mesir Supaya Mereka Membawa Orang Israel Keluar Dari Mesir Itulah Musa Dan Harun Pada waktu Tuhan Berfirman Kepada Musa Di tanah Mesir Tuhan Berfirman Kepadanya Akulah Tuhan Katakanlah Kepada Firaun Raja Mesir Segala Yang Kufirmankan Kepadamu Tetapi Musa Berkata Di hadapan Tuhan Bukankah Aku ini Seorang Yang Tidak Petah Lidahnya Bagaimanakah Mungkin Firaun Akan Mendengarkan Aku Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Lihat Aku Mengangkat Engkau Sebagai Allah Bagi Firaun Dan Harun Abangmu Akan Menjadi Nabimu Engkau Harus Mengatakan Segala Yang Kuperintahkan Kepadamu Dan Harun Abangmu Harus Berbicara Kepada Firaun Supaya Dibiarkannya Orang Israel Itu Pergi Dari Negrinya Tetapi Aku Akan Mengeraskan Hati Firaun Dan Aku Akan Memperbanyak Tanda-tanda Dan Mujisat Mujisat Yang Kubuat Di Tanah Mesir Bila Mana Firaun Tidak Mendengarkan Kamu Maka Aku Akan Mendatangkan Tanganku Kepada Mesir Dan Mengeluarkan Pasukanku Umat Umat Orang Israel Tanda-tanda Mesir Dengan Hukuman Hukuman Yang Berat Dan Orang Mesir Itu Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Apabila Aku Mengacungkan Tanganku Terhadap Mesir Dan Membawa Orang Israel Keluar Dari Tengah Tengah Mereka Demikianlah Diperbuat Musa Dan Harun Seperti Yang Diperintahkan Tuhan Kepada Mereka Demikianlah Diperbuat Mereka Adapun Musa Delapan Puluh Tahun Umurnya Dan Harun Delapan Puluh Tiga Tahun Ketika Mereka Berbicara Kepada Firaun Dan Tuhan Berfirman Kepada Musa Dan Harun Apabila Firaun Berkata Kepada Kamu Tunjukkanlah Suatu Mujizat Maka Haruslah Kau Katakan Kepada Harun Ambillah Tongkatmu Dan Lemparkanlah Itu Di Depan Firaun Maka Tongkat Itu Akan Menjadi Ular Musa Dan Harun Pergi Menghadap Firaun Lalu Mereka Berbuat Seperti Yang Diperintahkan Tuhan Harun Melemparkan Tongkatnya Di Depan Firaun Dan Para Pegawainya Maka Tongkat Itu Menjadi Ular Kemudian Firaun Pun Memanggil Orang-orang Berilmu Dan Ahli-ahli Sihir Dan Mereka Pun Ahli-ahli Mesir Itu Membuat Yang Demikian Juga Dengan Ilmu Mantra Mereka Masing-masing Mereka Melemparkan Tongkatnya Dan Tongkat-tongkat Itu Menjadi Ular Tetapi Tongkat Harun Menelan Tongkat-tongkat Mereka Tetapi Hati Firaun Berkeras Sehingga Tidak Mau Mendengarkan Mereka Keduanya Seperti Yang Telah Difirmankan Tuhan Demikianlah Pembacaan Firman Tuhan Syukur Kepada Allah Selamat Malam Bapak Ibu Surah Yang Terkasih Kita Mungkin Pernah Punya Pengalaman Yang Sama Seperti Yang Dialami Oleh Musa Ketika Merasa Kecewa Dengan Tuhan Mungkin Kita Pernah Berada Dalam Suatu Pengalaman Dimana Kita Memutuskan Untuk Tidak Pergi Ke Satu Pesta Yang Besar Karena Kita Tahu Allah Mungkin Tidak Akan Menyukai Beberapa Hal Yang Akan Kita Lakukan Di Sana Mungkin Memang Ada Konsekuensinya Seperti Teman Yang Mengundang Kita Akan Merasa Kecewa Atau Mungkin Kita Pernah Punya Pengalaman Ketika Memutuskan Untuk Membaca Alkitab Di Ruang Kelas Mereka Tetapi Tetap Saja Itu Menyakiti Hati Bukan Ada Saatnya Dimana Kita Merasa Terpukul Karena Melakukan Hal Yang Benar Bukan Oleh Allah Tetapi Oleh Orang Orang Di Sekitar Kita Hal Itu Juga Yang Terjadi Pada Musa Pada Saat Ia Meminta Firaun Untuk Membiarkan Bangsa Israel Pergi Firaun Bukan Hanya Berkata Tidak Tapi Ia Justru Membuat Kehidupan Umat Allah Menjadi Semakin Menderita Musa Tidak Hanya Ditolak Oleh Firaun Tetapi Ia Juga Ditolak Oleh Bangsanya Sendiri Untunglah Kisah Musa Tidak Berhenti Hanya Sampai Disitu Kita Dapat Melihat Bagaimana Allah Menggunakan Segala Hal Untuk Dapat Menyatakan Kuasanya Yang Luar Biasa Dan Ia Menyelamatkan Umatnya Dari Firaun Berita Baik Bagi Kita Hari Ini Adalah Bahwa Allah Memberi Berkat Bagi Setiap Kita Berkat Yang Tuhan Berikan Tidak Selalu Datang Seketika Atau Sesuai Dengan Keinginan Kita Tetapi Pada Akhirnya Allah Selalu Memberi Berkat Untuk Setiap Ketaatan Yang Kita Lakukan Dalam Keluaran 6 Ayat Yang Pertama Sampai Dengan Kelima Allah Mengingatkan Musa Bahwa Ia Adalah Pribadi Yang Ia Memperhatikan Kita Walaupun Kita Tidak Melihat Dia Sedang Memperhatikan Kita Pada Keadaan Apakah Kita Perlu Diingatkan Akan Hal Itu Coba Kita Ingat Kita Tuliskan Kembali Bagaimana Kesetiaan Allah Bagi Kita Dalam Sepanjang Tahun Yang Lalu Tahun 2022 Kalau Kita Tidak Dapat Langsung Ingatnya Marilah Kita Mulai Dengan Sesuatu Hal Yang Sederhana Hal Yang Mungkin Kita Kesempatan Untuk Berjalan Berlari Berpikir Makan Dan Juga Bernafas Dan Lain Hal Pemusudah Malah Kita Terus Ingat Allah Itu Tetap Setia Kepada Kita Amin Mari Kita Berdoa Bapak Maha Kasih Dalam Kristus Pada Malam Hari Ini Kami Datang Kepadamu Tuhan Kami Kembali Belajar Dan Ditingatkan Dari Tokoh Musa Ketika Ia Merasa Dikecewakan Oleh Orang Orang Di Sekitar Bahkan Juga Dia Ditolak Oleh Bangsanya Sendiri Tapi Ia Boleh Dapat Terus Melihat Bagaimana Tuhan Baik Di Dalam Kehidupannya Engkau Adalah Allah Yang Setia Yang Tidak Pernah Melepaskan Ataupun Meninggalkan Ia Seorang Diri Tapi Baik Biarlah Itu Menjadi Keyakinan Bagi Setiap Kami Mungkin Hari Ini Kami Merasa Dikecewakan Oleh Berbagai Hal Yang Terjadi Di Sekitar Namun Tuhan Kami Mau Kembali Melihat Bahwa Engkau Adalah Allah Yang Setia Di Tengah Tengah Kekecewaan Yang Kami Rasakan Kau Tidak Pernah Meninggalkan Kami Biarlah Itu Seluahan Engkau Pakai Untuk Dapat Menguatkan Iman Percaya Kami Kedalam Setiap Apapun Yang Menjadi Pergumulan Kami Hari Terima Kasih Bapak Yang Baik Terpujilah Namun Demi Kisus Kami Berdoa Amin Bapak Saudara Sekalian Selamat Malam Dan Selamat Peristirahat Mari Kita Terus Ingat Kebenaran Firman Tuhan Untuk Percaya Pada Kesetiaan Tuhan Meskipun Kita Dikecewakan Oleh Sekitar Bless you Terima